Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Saya mohon telat Satu dua menit tadi Saya gembira Pesertanya lebih dari Tiga ratus ini ya Seribu Prof di Youtube juga Oh seribu Peminatnya banyak sekali Itu menantikan bahwa Soal keperawatan Yang Serius Mungkin tidak semua orang Punya perhatian Ya kita yang tahu masalahnya Ya saya Apisasi ya Prakasar saudara mengadakan acara ini Untuk saling memberi masukan Saya tidak terlalu detail memahaminya Ini bukan dunia Dunia yang sehari-hari saya Geluti ya Tapi Saya Sharing aja Berkenaan dengan Tantangan kita hadapi Sebagai bangsa ke depan Jadi memang Dunia profesi Ini makin lama Makin menuntut Pengelolaan Jadi ada pekerjaan-pekerjaan Jadi ada pekerjaan-pekerjaan Sesudah akhir Rp20 Makin luas di lembaga Bagi profesi Dan profesi itu Lalu Ada kaitan dengan kepentingan umum Meskipun Sifatnya misalnya Privat Tetapi Oleh karena ada Kaitan dengan kepentingan umum Sebenarnya Ada kepentingan negara Di situ Sebagai contoh ya Ada pekerjaan Namanya Akuntan Nah Ada dua pelaku Di dalam pekerjaan akuntansi Satu Akuntannya negara Itu dikoordinasi Di bawah BPK Tapi ada Akuntan swasta Nah itu Akuntan yang disebut Akuntan publik Mengapa dipakai Istilah publik Akuntan ini kan swasta Tersebut akuntan publik Sedangkan akuntan negara Enggak publik Nah Jadi karena memang Sesuasta-suastanya Akuntan itu Yang diurus adalah Angka-angka Keuangan Laporan Keuangan Yang menyangkut Anu Subjek hukum privat Baik pribadi Maupun badan hukum privat Kayak Tapi Ini adalah Urusan yang berkenaan Dengan kepentingan umum Maka disebut Akuntan publik Dan Pengaturan Mengenai akuntan publik Dengan undang-undang Nah Jadi hal yang sama Misalnya Profesi namanya Notaris Notaris itu kan swasta Duit sendiri Pegawai Gaji sendiri Tetapi Tetapi Dia oleh Yang diakui Sebagai Pejabat publik Pejabat umum Nah Bahkan Diizinkan Menggunakan Kop suratnya Pakai Garuda Pancasila Nah Hal yang sama Dengan advokat Advokat Menurut undang-undang Advokat Disebut sebagai Penegak hukum Padahal Dia Nah Jadi ini Profesi-profesi Untuk kepentingan umum Ini Menyangkut Kepentingan negara Dalam arti luas Tapi Tidak usah Dikelola sendiri Oleh negara Seki pemerintahan Tapi dia Dikelola Sebagai Organisasi Profesional Nah Jadi Zaman sekarang ini Pekerjaan Seperti ini Makin lama Pertanya Pekerjaan-pekerjaan Yang makin lama Dikonstruksi Dikonstruksi Sebagai Pekerjaan-pekerjaan Profesional Profesi Publik Dan bahkan Dengan undang-undang Ketenagakerjaan Kita membentuk BNSP Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nah Dengan begitu Pekerjaan-pekerjaan Yang tadinya Ya Tumbuh Alamnya Lama-lama Diorganisir Menjadi Profesi Lalu Standar-standar Profesionalismenya Ada kode etik Maka dibentuklah Organisasi Organisasi Profesional Dengan Kode etik-kode etik Yang sifatnya Universal Nah Maka Sekarang Makin banyak Organisasi Profesi Ribuan Dan pekerjaan Yang dilembagakan Menjadi profesi Dengan standar Global Dengan standar Universal Maka Pada suatu hari Nanti Akan ada Jenis-jenis Pekerjaan Dengan standar Universal Jadi orang Kalau Jadi Indonesia Bekerja di Amerika Bekerja di Eropa Standarnya Sama Boleh jadi Gajinya Juga sama Nah Gitulah Jadi era Globalisasi Memperkembang Biakan Jenis-jenis Pekerjaan Yang disebut Profesi Profesional Yang para Profesi Dan Profesional ini Pengaruhnya Ke kelas Elit Dan kelas Masa Besar sekali Maka dia Menempat Posisi Strategi Ya Di kelas Menengah Nah Menengah Profesional Ini Ini menjadi Salah satu Kunci Kemajuan Peradaban Semua Bangsa Nah Jadi Salah satu Pekerjaan Yang kita Sebut Profesi Profesional Ini Ini Perawat Ini Jadi Sudara-sudara Kalian Ini Pekerjaan Yang serius Jadi Pekerjaan Pekerjaan Yang kita Menjadi Profesi Ini Ya Harus Kita Gerakkan Tentu Belum Semua Sempurna Karena Kita kan Masih Terlalu Maju Tingkat Peradaban Pekerja Bekerjanya Tapi Ini Sudah Sudah Tepat Apa yang Kita Bicarakan Dengan Itu Tenaga Keperawatan Ini Nah Di Sudara-sudara Harus Kita Sadari Juga Bahwa Pekerjaan Pekerjaan Itu Ada Juga Lama-lama Hilang Dari Praktek Kehidupan Misal Pembantu rumah tangga Sekarang Biar Keren Tapi Di Beberapa Negara Maju Pembantu rumah tangga Memang Tidak Kalau Misalnya Kayak Di Amerika Tidak Ada Pembantu rumah tangga Itu Ya kan Jadi Semua Orang Tamu Saya Pernah Punya Namu Guru Istrinya Nama Saya Sebentar Tapi Bikin kopi Ya Suaminya Yang Tamu Nah Susunya Datang lagi Tamu Tamu Teman Istrinya Istrinya Yang Bikin Kopi Jadi Masing-masing Orang Itu Sudah Sangat Manjiri Sehingga Tidak Adalah Khusus Tuka Bikin Kopi Dengan Nama Pembantu Rumah tangga Karena Semua orang Tidakkan Pekerjaan Sendiri Bahkan Sampai Tahun 70-an Di Jepang Sudah Tidak Ada Lagi Pekerjaan Yang Bernama Sopir Semua orang Nyopir Sendiri Nah Jadi Kira-kira Dalam Perkembangan Peradaban Global Ada Jenis Pekerjaan Yang Tumbuh Menjadi Profesi Dengan Universal Standar Tapi Ada Juga Jenis Pekerjaan Yang Hilang Jadi Berubah Cara Bekerjanya Nah Kita Harus Antisipasi Hal Ini Nah Sekarang Khususus Mengenai Peran Ini Saya Rasa Benar Kita Udah Kasih Tahu Tadi Data Hanya Menambah Aja Yang Tadi Tampakan Pak 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 Dokter Sukwanto Beliau Sudah Menerahkan Dengan Data-data Saya Men 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 Tapi Yang Kita Kita Sebagai Bangsa Keempat Terbesar Di Seluruh Dunia Jumlah Penduduknya Kita Akan Punya Potensi Menjadi Bangsa Dengan Ekonomi Terbesar Keempat Juga Demokrasi Kita Sekarang Ketiga Terbesar Tapi Kuantitasnya Kualitasnya Masih Nomor 64 Maka Maka Suatu Hari Baik Kuantitas Maupun Kualitas Demokrasi Sama-sama Sesuai Dengan Jumlah Kutu Kalau Kita Sekarang Nomor Tiga Dengan Tidak Menyebut China Karena Demokrasi Maka Kualitas Demokrasi Kita Juga Harusnya Nomor Tiga Seperti Sumber Daya Alam Besar Tetapi Penguasaan Ekonomi Itu kan Belum Nomor Empat G20 Tapi Suatu Hari Kita Akan Menjadi Nomor Empat Juga Bukan Hanya Sebagai Pasar Nomor Empat Di Dunia Nah Hal-hal Seperti Ini Harus Kita Antisipasi Sekarang Sudah Saatnya Kita Berpikirnya Itu Global Jadi Kalau Kita Mempersiapkan Tenaga Profesional Di Perawatan Kita Bukan Hanya Menyediakan Kebutuhan Dalam Negeri Ya Sudah Kita Sudah Global Saja Nah Kebetulan Seluruh Dunia Dengan Tidak Keaneka Ragama Yang Sangat Membutuhkan Dan Bahkan Di Beberapa Negara Maju Sudah Nggak Ada Namanya Perawat Kayak Di Eropa Misalnya Di Timur Tengah Hampir Mayoritas Perawat Itu Dari Filipina Pertanyaannya Kenapa Dari Filipina Kok Bukan Dari Indonesia Ya Karena Kita Merancang Dan Mempersiapkannya Dengan Sebaik-baiknya Nah Harusnya Dari Kita Dari Filipina Nah Itu Misalnya Maka Sudah Saatnya Kita Berpikir Tentang Perawat Ini Harus Ada Daya Jangkau Luas Jadi Kita Harus Menyanyakan Kebutuhan Permintaan Memenuhi Permintaan Baik Dalam Negeri Yang tadi Disebut 60% Ya Kan Maupun Permintaan Di luar Negeri Yang teruk Mestilah Kita Mulai Dari Sekarang Ini Berpikirnya Outward Looking Saya Setujuh Kali Tadi Disampaikan Bahwa Kita Menyiapkan Dan Tentu Dalam Rangka Itu Reformasi Pendidikan Itu Mutlak Pendidikannya Bukan hanya Kurikulum Harus Diubah Tapi Bahasanya Metodenya Sistem Magangnya Itu Harus Direformasi Jadi Misalnya Sekolah-sekolah Perawat Kita Harus Berbahasa Inggris Berbahasa Arab Berbahasa Jepang Nah Sesuai Dengan Target Yang Mau Kita Kuasai Jadi Saya Rasa Harus Ada Perubahan Besar-besaran Dan Tidak Namanya Lagi Hanya Dalam Negeri Sedangkan Yang Dalam Negeri Aja Asing Dengan Kita Kerja Dibuka Peluang Dokter Masuk Ini Sekolah Ini Ya kan Nah Maka Kita Juga Sebaliknya Kita Perluas Wawasan Untuk Outward Looking Sehingga Kita Bisa Bersaingan Yang Kedalam Maupun Yang Jadi Reformasi Pendidikan Keperakatan Saya Harus Tidak Biasa Saja Bukan Hanya Out Of Box Tapi Out Of The Convention Di Menghasilkan New Normal Termasuk Dalam Memikirkan Mas Depan Dunia Keperawatan Kita Bukan Hanya Perawatan Dalam Negeri Tapi Luar Negeri Dan Tentu Termasuk Dalam Upaya Meningkat Kualitas Pelayanan Dan Kalau Misalnya Anak Saya Melahirkan Di Jerman Nah Dia Cerita Bagaimana Sampai Tiga Bulan Pertama Perawat Datang Satu Bulan Pertama Itu Tiap Hari Nah Bulan Kedua Tiga Itu Seminggu Sekali Jadi Ada Pelayanan Yang Diberikan Oleh Rumah Sakit Atas Inisiatif Sendiri Dan Tentu Ditopang Oleh Kebijakan Pemerintah Jadi Betul Ngelayani Nah Kalau Perawat Kita Tentu Ngelayani Apalagi Di rumah Sakit Suka Marah-Marah Kepada Pien Itu Bukan Ngelayani Bosi Nah Jadi Reorientasi Pelayanan Ini Harus Dirombak Besar-besaran Begitu Juga Soal Bahasa Bahasanya Juga Harus Seperti Orang Filipina Di Arab Itu Semuanya Berbahasa Inggris Nah Sedangkan Kendalanya Arab Nggak Bisa Bahasa Inggris Jadi Kan Nggak Bisa Diterima Jadi Perawat Arab Maka Akibatnya Di Saudi Itu Orang Filipina Semua Nah Jadi Reformasi Pendidikan Keperawatan Mulai Kedepan Sekarang Ini Sudah Mulai Dipikirkan Harus Ada Perombakan Bukan Hanya Reformasi Perombakan Besar-besaran Untuk Target Memenuhi Kebutuhan Pasar Luar Negeri Seluruh Dunia Dan Pasar Dalam Negeri Yang Termasuk Kita Antipasi Antipasi Jalan Kemasukan Lain Nah Untuk Ibu Tentu Faktor Tidaknya Penguatan Organisasi Benar Sekali Tadi Organisasi Profesi Harus Direstruktur Kalau Bisa Bukan Hanya Di Seluruh Provinsi Ada Cabangnya Tapi Di Seluruh Dunia Organisasi Perawat Kita Punya Jaringan Bisa Memanfaat Jaringan IIT Kerja Ketual Sehingga Organisasi Perawat Kita Ini Bisa Agresif Keseluruh Dunia Nah Tentu Akhirnya Kebijakan Pemerintahan Yang Menunjang Mendukung Ini Pertama Ada Programnya Kedua Ada Kebijakan Kebijakan Yang Dituangkan Dalam Bentuk Aturan Aturan Yang Membantu Mendukung Upaya Penguatan Organisasi Perawat Dan Juga Reformasi Pendidikan Serta Management Management Dalam Tanda Petik Ekspor Jasa Ekspor Jasa Tenaga Perawatan Ini Dan Memang Demikian Bukan Hanya Harus Meng-export Komoditas Barang Juga Mengekspor Jasa Sebab Jasa Tenaga Kerja Jasa Apa Tenaga Keahlian Skill Profesionalism Ini Semuanya Merupakan Komoditas Yang Harusnya Menambah Memberi Nilai Tambah Pada Ekspor Kita Di masa Yang Akan Datang Dan Dengan Demikian Dia Akan Menunjang Untuk Pertumbuhan Pertumbuhan Ekonomi Negeri Bangsa Kita Saya Kira Sudah Saatnya Semua Profesi Termasuk Yang hari ini Kita Mencarakan Khususnya Soal Keperakatan Kita 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 Persiapkan Untuk Mengejar Segi Ketertinggalan Yang Kedua Untuk Memajuk Lebih kuat lagi Peran Ekonomi Indonesia Peran Indonesia Sebagai Negara Keempat Terbesar Di dunia Pada saatnya Maka Kita Harus Resip Di Semua Bidang Bidang Politik Bidang Kebudayaan Maupun Bidang Ekonomi Termasuk Soal Jasa Profesional Di Bidang Perawatan Ini Saya Kira Itu Saja Tambahan Sifatnya Dari Apa Yang Sudah Dibicarakan Oleh Sudara-sudara Mudah-mudahan Ini Memberi Masukan Baik Kepada Sudara-sudara Para Pekerja Di Bidang Keperawatan Maupun Para Pejabat Pemerintahan Ataupun Dunia Usaha Yang Bisa Membantu Mengorganisatikan Ide-ide Ini Menjadi Workable Workable Tidak Tergantung Pada Apa Namanya Negara Tidak Tergantung Kepada Pejabat Pejabat Pemerintahan Tetapi Bisa Diambil Inisiatif Dari Sektor Swasta Dengan Begitu Mudah-mudahan Upaya Profesionalisasi Dan Pelembagaan Profesi Pelayanan Jasa Keperan Ini Di masa Depan Untuk Kepentingan Lebih Luas Luar Negeri Maupun Dari Dapat Terpenuhi Terima kasih Banyak Saya Ucapkan Selamat Bekerja Selamat Berjuang Sukses Untuk Anda Semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Keperan Keperan Keperan